Jantung babi jadi penyelamat nyawa manusia Beneran, gimana ceritanya? Jadi ada pasien di Amerika Serikat bernama Lawrence Fawcett, 58 tahun Dia mengalami gejala gagal jantung pada 14 September lalu Dokter mendiagnosa Lawrence menerita penyakit jantung stadium akhir Dia juga punya penyakit membuluh darah perifer dan komplikasi pendarahan internal Karena kondisi itu, secara medis dia nggak memenuhi syarat buat nerima transplantasi jantung tradisional Satu-satunya harapan yang tersisa adalah menjalani senotransplantasi Senotransplantasi itu transplantasi organ hewan ke manusia dengan serangkaian tindakan medis Pada 20 September, Pusat Medis Universitas Maryland memutuskan untuk menyelamatkan Lawrence dengan transplantasi jantung babi Setelah operasi, Lawrence dikasih pengobatan antibody eksperimental buat menekan sistem kekebalan dan mencegah penolakan dari tubuh Pemilihan organ babi yang didonorkan diperiksa secara ketat buat menghindari adanya virus atau patogen Kata tim medis, Lawrence bisa bernafas normal setelah transplantasi jantung babi itu Jantungnya berfungsi dengan baik, tanpa bantuan alat bantu apapun, kata tim medis Operasi ini dilaksanakan di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA Amerika Serikat Menurut FDA, operasi ini bisa jadi alternatif bagi pasien dengan penyakit atau kondisi serius By the way, ada lebih dari 113 ribu orang di Amerika Serikat yang masuk dalam daftar transplantasi organ Sekitar 17 orang meninggal setiap harinya saat menunggu organ donor Asal tahu aja nih, transplantasi jantung babi ke manusia bukan kali pertama Sebelumnya, operasi eksperimental itu pernah dilakuin pada tahun 2022 Apa yang terjadi di Amerika Serikat ini mungkin bakal jadi perdebatan yang hangat di Indonesia Maklum, babi itu hewan yang dilarang dikonsumsi bagi umat Islam yang mayoritas di negara ini Boroboro, transplantasi jantung babi ke manusia Kuas cat yang ada bulu babinya aja diributin Gimana pendapat kamu soal transplantasi jantung babi ke manusia? Komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya